Halo guys Lama tidak ngonten guys Dikarenakan Kesibukan Yang sangat padat jadwalnya ini Saya harapkan Semuanya teman-teman Diberi keberkahan Dan yang paling utama Sehat Sehat jasmani maupun Rohani Sehat keuangannya juga Amin Oke kawan-kawan Kali ini saya akan Modifikasi Modifikasi Power supply Aztek 27,2 1200 Watt By Aztek Emerson Emerson Ini masih original Belum diapa-apakan Masih perawan Belum dirubah-rubah Belum Bahu solder Ini mau saya adjust Karena ini outputnya 27,2 V Maka sesuai permintaan Yenggi Bravo Uniform Uniform India Suruh di adjust Akan saya usahakan Walaupun tidak janji Akan saya usahakan Mudah-mudahan berhasil Saya akan mencoba Saya akan mencoba dulu Power supply ini Sebelum di adjust Sebelum di adjust Dan nanti akan saya coba Sesudah di adjust Oke Oke Saya akan ambil Sesuai dengan tulisannya Harusnya Ditulisannya ini 27,2 V 1200 Watt Oke Kita akan Ini berarti plus Ini berarti minus Saya akan isi dulu Kapasitornya Melalui bebas lampu Biar tidak Berat Nanti masuk Nah sudah Lalu kita Ini pasang Oke 27,2 V Ya guys Sesuai tulisannya 27,2 Di lampu hijau ini Dia Operasional Alias bekerja Sedang bekerja Dia Kedip-kedip Oke Ini gedip-kedip 1200 Watt Kurang lebih 40 Ampere Lebih 40 Ampere Lebih Oke Ini 27,2 Masih Original Bawaannya Lalu Saya akan Coba Meng-adjust Saya akan Coba Meng-adjust Ini Dulu Apa Namanya Masih Rangkan Ini Dulu Kan Saya Cari Dulu Poin-poin Ya Ini Masih Original Masih Original Ya Masih Belum Bau Sauder Kan Saya Cari Dulu Poin-poin Ya Apakah Betul Di R20 27 28 27 Oke Tersengkat Saya Guys Di Sini Berarti Ini Oh Iya Betul 2,7 Ternyata Poin-poinnya Simple Guys Poin-poinnya Simple Disini Tidak ada Rahasia-rahasianan Ya Bagi Para Pedagang Power Supply Saya Mohon Maaf Saya Tidak Bermaksud Membongkar Rahasia Ini Dikarenakan Ini Hanya Pengalaman Saja Saya Belum Tahu Saya Belum Pernah Mengoreksi Power Supply Seperti Ini Belum Pernah Memodifikasi Maupun Belum Pernah Punya Ini Akan Saya Coba Jadi Poin Adjust Itu Di Sebelah Sini Guys Poin Adjust Di Sebelah Sini Di Resistor 2872 Ini 28,7 Kilo Ohm Nah Ini Yang Ini 28,7 Kilo Ohm Nah Ini Dibodi Tertulis 2872 Nanti Ini Dilepas Nanti Ini Dilepas Lalu Diberi Potensial 100 Kilo Ya Diberi Potensial 100 Kilo Maka Dia Akan Tegangannya Akan Turun Ya Tegangannya Akan Turun Dari Terserah 11 Sampai 29 Kalau Tidak Salah Bisa Di 11 Volt Sampai Kurang Lebih 28 29 Oke Kita Coba Ya Guys Kita Lepas R Ini Kita Coba Ganti Dengan Potensio Kita India Sudah Sudah Lupa Websitenya Itu Suruh Melepas R Ini Diganti Dengan Potensial 100 K Jadi Yang ini Terhubung Ke 27 Volt Yang ini Terhubung Ke Input Mungkin Input IC Ini Optocoppler Ini Optocoppler Yang Berkaki 68 Sepertinya Ini Seperti Optocoppler Sistemnya Itu Dia Membaca Sensor Men Sensor Atau Tegangan Output Kan Saya Coba Kita Ceda Oke Lanjut Untuk Modifikasi Karena Ini Poin Sudah Jelas Ya Yang Dilepas Adalah Sebelah Sini Masih Burung Botoknya Kemudian Saya Akan Menambahkan Ini Seklar Binding Post Dan Potensial 100 Kilo Ini Saya Lepas Dulu Nanti Ditabur Disini Untuk AC In Dan AC In Disini Difungsikan Sebagai Saat Kelar Disini Nanti Disini Nanti LED DC Meter DC Vol Meter Kurang lebih Seperti Itu Guys Jadi Ini Akan Saya Ceda Dulu Sudah Saya Lepas Ini Untuk Load Baut Tinggal Kita Lepas Dulu Ini Masih Nempel Ini Masih Nempel Ini Oke Sudah Lepas Nah Oke Kita Ceda Dulu Guys Setelah Dilepas Seperti Ini Nanti Ini Masuk Sini Guys Masuk Sini Sini Pas Terus Nanti Ini Vol Meter DC Ini Binding Post Ini Potensial Disini Nanti AC In Ini Dilebang Guys Sementara Itu Nanti Untuk Ini Sendiri Dilepas Dilepas Ini Dilepas Yaudah Itu Aja Untuk Point Untuk Point Adjust Nya Jadi Sini Di Ini Tidak Bisa Fokus HP Ini Sebelah Sini Guys Oke Kita Ceda Dulu Kita Akan Melepas Ini Dulu Dua Ini Kita Lepas Dulu Oke Guys Akhirnya Sudah Saya Modifikasi Hanya Tinggal Kabel AC In Saja Ini Masih Saya Pakai Jumper Ini Pakai Capit Buaya Karena Waktunya Sudah Sore Dan Ini Di Maksimal Di 27,3 Ini Maksimal Untuk Minimumnya Ada Di 9 Pol Minimum Ada Di 9 Pol Ada Di 9 2 Coba Kita Lewat Di 9 9 Vol Kita Naikkan 10 Coba 10 Sedikit Sekali Ini Di 12 Pol Ini Saya Lewat Ke 1,4 Ohm Dapat 10 Amper Dapat 10 Amper 11 Tidak Tidak Sama Sekali Kita Naikkan Lagi Ke 13 8 Kayaknya Kurang Smooth Ya 13,5 Dapat 10 Lebih Kita Naikkan Lagi Ke 17 Volt 17 Volt 17,1 Dapat 15 Amper Untuk Kita Coba Ke 24 Volt 24 Volt Dapat 20 Amper Dapat 20 Amper Nah Untuk Beban Puncak Nya Ini Di 27 Sovel 3 Keluar Coba 27 Ya Guys 27 2 Depat 25 Amper 22 22 Amper Tidak Ngetrap Sama Sekali Ya Guys Ini Kelihatannya Kurang Smooth Ya Ini Saya Harus Merubah Nilai Resistor Ini Guys Resistor Ini Saya Rubah Rubah Itu Mungkin 5 6 2 Kali Ini Oke Kita Cedah Dulu Sudah Guys Ini Sudah Biar Tidak Lari 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 Bismillah 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 Terdapat 40 Amper Ya Guys 40 Amper 41 41 Amper Tidak Ngedrap Sama Sekali Ngedrap Jalan Ini Kita Load Di 23 Volt Dapat Berapa Amper Ini Di 1,1 Ohm Dapat 20 30 Amper Drop 1 Volt 23 Wah Umop Guys Dami Lute Umop